ah yang gak ngikutin ajaran Yesus itu kamu aku nyontoh kok ajaran Yesus itu aku nyembah bapaknya Yesus ayo kamu nyembah siapa ah Gu Sandi selamat pagi Gu Sandi mana kamu kenal bapaknya Yesus dengan Yesusnya aja nggak mau kenal orang mau kenal bapaknya itu anaknya dulu setelah kenal dengan anaknya nanti oleh anaknya dikenalin bapaknya baru itu benar Hai jijik mau kenal bapak aduh jangan-jangan yang mengaku-ngaku siapa yang suka mengaku-ngaku Iblis hehehe makanya kalau yang dijelaskan oleh Yesus bapaknya baru benar karena Yesus anaknya tidak mungkin salah menjelaskan bapaknya begitu Bu Sandi ah Hai kenal aku aku udah kenal Yesus itu aku kenal itu aku kenal lewat Yohanes 17 saya tiga mengenal Yesus sebagai utusan terus Yesus juga ngomong dia diutus oleh satu-satunya Allah yang benar-satunya yang benar itu yang aku kenal kalau yang kamu kenal gimana cek ayo coba Cek katanya kamu kenal ayo gimana hai 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 kau mushan dikenal Yesus berarti harus minta hati dia Hai aku kenal dengan Yesus tapi tidak menta hati ajaran Yesus itu penipu namanya Hai Pak tidak mengata hati ajaran Yesus dia yang mengata hati ajaran Muhammad Abdullah Abdullah apa ajaran Muhammad bin Abdullah perang Hai istri banyak itu ajaran Muhammad bin Abdullah Hai kalau kenal Yesus mau menta hati ajaran Yesus tinggalkan punya istri banyak hai 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 itu baru kenal Yesus Hai gini loh kece ayo kita buktikan pelan-pelan mulai dari hal yang paling fundamental jadi kita uji siapa yang mengikuti Yesus dari hal yang paling fundamental dalam ajaran agama yaitu soal ketuhanan ayo kita uji Yesus selama hidupnya nyembah bapaknya bapaknya itu nggak bisa dilihat dan nggak bisa didengar dan bapaknya itu cuma satu nah aku pun demikian aku bertuhan yang satu nyembah bapaknya Yesus yang nggak bisa dilihat dan nggak bisa didengar kalau Pak kece ini nyembah siapa nyembah Yesus atau bapaknya Yesus ayo silahkan Pak kece hai 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 akan saya jelaskan disini bushandi ini bukan menyembah bapak Hai handi sehari semalam dilakukan salat itu menyembah agama Islam karena salat lima waktu itu perintah agama Islam Hai dirikan salat itu Hai dirikan salat itu lima waktu adalah mendirikan tiang agama Islam kau dalilnya begini as-salatu ima dudin dua hadisnya sholatmu itu adalah mendirikan tiang agama orang siapa yang mendirikan sholat lima waktu mendirikan agamanya orang siapa yang meninggalkan sholat lima waktu merobohkan agamanya itu hadisnya jadi anda pikir selama ini sholat lima waktu itu menyembah Allah bukan sholat lima waktu itu mendirikan tiang agama Islam yang menyembah Allah nah disinilah keteluruan busandi mendirikan tiang agama Islam mengaku menyembah Allah ini salah besar pada ayatnya sholat lima waktu adalah menyembah Allah tidak ada sholat lima waktu ibadah kepada Allah tidak ada sholat lima waktu itu untuk mengingat Muhammad bin Abdullah setunya barisan sholat lima waktu itu mulai ada itu setelah Muhammad bin Abdullah perang badar barisan sholat lima waktu itu terinspirasi dari pasukan perang dipimpin oleh seorang Muhammad bin Abdullah maatnya maatnya umat-umatnya baris dari pinggir kanan sampai ke pinggir kiri top-shopnya yang dibariskan oleh karena itu di Arab itu banyak sholat itu yang diutamakan antara barisannya top-shopnya sampai rapat kaki dengan kaki nyambung eh lengang kalau ada bolong-bolongan celah bisa masuk katanya begitu di Arab itu kalau sholat satu baris belum penuh ke pinggir jangan bikin barisan lagi di belakang batal sholatnya itu di Arab kan pengalaman di Arab jadi bisa cerita soal itu ternyata barisan sholat lima waktu itu terinspirasi dari barisan pasukan perang lihat aja pasukan tentara baris-barisnya luar biasa bagus nah terinspirasi dari itu maka dibuatlah barisan sholat sop-sop sholat gitu di sholat itu terinspirasi dari barisan perang badar sebelum Muhammad perang badar sebelum Muhammad memenangkan peristiwa itu belum ada seolah lima waktu belum ada Islam mulai adanya agama Islam itu sejak Muhammad mengaku menjadi nabi setelah perang badar itu ceritanya jelas umar ya oke nah ini kebiasaanmu menghindar kamu guru ngeles ya kamu guru ngeles ya kok jago banget ngelesnya yang aku tanyakan kamu itu mengikuti Yesus atau enggak Yesus itu menyembah bapaknya yang satu kamu nyembah siapa jawab aja itu buktikan kalau kamu pengikut Yesus Yesus tidak pernah mengajarkan kepada manusia untuk menyembah dirinya mengajarkan menyembah kepada bapak Tuhannya Yesus yang satu dan itulah yang aku ikuti kalau kamu menyembah Yesus kamu itu mungkin nanti kelak itu tergolong orang-orang yang akan dihardik sama Yesus kalau soal sholat mah gampang para rasul terdahulu juga punya waktu-waktu tertentu dalam sehari itu menyembah bersucut ke arah baik Tuh Musa Isa seperti itu kece kembali lagi kamu menuhankan bapaknya Yesus yang satu atau kamu menuhankan Yesus silahkan kemana cik kamu cik gak nongol-nongol yaudahlah ya jadi bisa dibuktikan dalam hal yang paling fundamental kepada siapa kita harus menyembah itu ternyata umat Islam itu lebih mengikuti ajaran Yesus umat Islam itu menyembah pada Tuhan yang satu Tuhan yang tidak bisa didengar yang tidak bisa dilihat Tuhan yang wujud wujud itu artinya ada tetapi eksistensi Tuhan itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar itu sama persis dengan apa yang dikatakan Yesus bahwa bapaknya itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar terbukti ya bahwa kamu itu tidak mengikuti ajaran Yesus dan kamu itu salah satu contoh anti Kristus ha ha